Oke, kita melutut disini bang, kita mulai dari kita mau masuk ke single leg X tapi dari posisi lazy butterfly, so lazy butterfly tuh ini gua nge-butterfly hook, kaki gua yang kiri, lutut ke atas, ya nge-hook ya, kaki yang bawah, di bawah nih, di lantai, terus tangan gua yang kiri disleap dia seperti ini, tangan gua satu lagi di tangan dia dan gua kayak, namanya lazy butterfly karena kita kayak orang males kayak gini, literally kayak orang males, oke, nah dari sini tuh sebenernya gua bisa nge-sweep dia, like that, oke, but itu gak mungkin terjadi karena ya kecuali lu lawan, lawan orang yang belum pernah jujitsu sama sekali ya, biasanya dia bakal nge-base pake tangan, dia bakal nge-base kuat, oke, oke, ada dua kemungkinan dia bakal nge-base pake tangan ini, dan dia bakal ngangkat kaki dia yang sebelah kanan, oke, oke, jadi kita sekarang liat dari sini, so, berlutut lagi bang, udah dapet posisi lazy butterfly, elbow-nya kita disini, pakai nyantai lah gitu, kayak, kayak, kayak gini gitu, nyantai, inget, kaki sini, ngunghuk, lututnya ke atas, jangan ada yang kayak gini, jangan ada yang kayak gini, gini, oke, kaki yang bawah di bawah, oke, pas gua mau nge-sweep ke sini, dia bakal nge-base, bam, terus dia bakal ngangkat kaki ya, hukuk gua nih ikutin terus, kalau dia nge-angkat kaki yang ini, artinya gua bisa ngambil kaki ini untuk masuk ke sini like X, gua lurusin kaki gua, terus lutut gua di bawah lutut dia, gua ambil lagi ya, terus gua kesini, oke, boom, kaki yang ini, yang kanan, selet kaki gua ini, bisa ngeruk disini, bisa ngeruk disini, kesini, oke, kalau, sekarang kita balik arah bang, ya, jadi ada dua kemungkinan skenario ya, dia nge-base, nah sekarang dia nge-angkat kaki yang kiri, kalau dia nge-angkat kaki yang kiri, gua gak bisa nge-sweep ke sini, udah jelas, nge-sweep ke sini juga gak bisa, karena dia ada tangannya satu lagi, so, tetep aja gua pancing dulu dia nge-sweep ke sini, tangannya ini gua lepas, ambil ankle-nya, gua ambil ke sini, oke, caranya sama aja, tapi gua lepas kalau dia nge-angkat kaki-kanan, latih aja dua sisi, kiri-kanan, yang atas, kasih either kaki kiri atau kaki kanannya, oke, tiga menit, cari pasangan yang ukuran sesuai, masuk ke single leg X, oke, terus, yang lebih pengalaman sama yang, oke, kita langsung dari single leg X aja ya, single leg X, kita udah langsung di posisi ini, oke, nah, tadi kan gua tangan gua kayak gini, ini, but ideally, I want to have my underhook here, oke, gua pengen nge-underhook tangannya, eh kakinya, jadi, set, angkat, masukin ke bawah, taruh tumitnya di sekitar bisep lu, terus pegang celananya kayak gini, oke, ada juga yang suka naruhnya di bahu, which is gak salah juga, tapi untuk sweep-sweep hari ini, ini kita bakal naruh di sini, oke, oke, nah, sekarang, ntar gua adjust dulu mikirnya, sekarang, situasinya adalah, lawan gua berlutut, oh ya, tadi gua liat ada beberapa orang yang begini banget, which is oke, selama, selama ini gak ngelewatin garis tengah perut lu, which is oke gitu, oke, sekarang, gua udah di posisi begini, dia berlutut, gua bakal coba grab his far pants, celana aset lagi yang jauh, oke, caranya gimana, gua bakal, sweep-sweep, kayak gini, oke, gua bakal, sweep, ngomong, bakal turning my head a little bit inside, and when I can see the pants, I can grab the pants, oke, from here, look, kaki gua yang ini, yang dipantat nih, turun ke sini, kaki gua yang dipinggang, ke sini, oke, dan dari sini, gua bakal, bakal naruh, setelah gua dapet, gua bakal durung dia dikit, oke, terus gua bakal naruh kaki gua yang sini, ke sini, dan gua bakal ngelakuin teknik, kayak semacam teknikal stand-up, tapi ke posisi berlutut, oke, dan gua blutututnya jauh, kalo gua blutututnya deket, dia ke cross guard, which is like PR lagi, oke, so again, eh, sorry, dari single leg X, kalo misalnya kita belum dapet naruhoknya, yaudah, kayak taset lagi, angkat, go here, oke, now from here, gua bakal turning my body inside, sampe gua bisa liat celana jauhnya, set, gua grab disini, inget grab ya, gua ga, ya sampe grab gua ke dalam kayak gini, this is illegal and also dangerous for your finger, jadi grab di luar aja, grab di luar, nah, ngeliat footwork gue ya, footworknya, kaki yang dipantat, pindah dikit kesini, kaki yang disini, pindah ke pahang sebelah sini, oke, untuk kontrol dia doang, extend dia dikit, taruh ini disini, kaki yang tadi ada di pahang disini, yang tadi ada di pinggang, taruh kesini, dan lu ngelakuin yang gerakan yang sering kita lakuin ketika pemanasan, ya itu texos stand up, tapi sekarang berlutut, setelah berlutut langsung berdiri, ready to pass, oke, oke, one more time, just do it slowly, oke, number one, we have to have the underhook, grab the pants, number two, gua pengen dapetin pants yang jauh, gua ga mungkin ngedapetinnya kalo gua begini, ga mungkin banget, jadi gua sakak miring, gua sakak miring, badan gua juga kayak bola, sit, crunch sedikit, ambil pantsnya, oke, nah ada sini, footworknya, ini kesini, ini kesini, push, taruh, tadi ke stand up, berlutut, berdiri, oke, one two, oke, masih sama, single leg X, udah disini ya bang, bisa, oke, boom, boom, oke, kita masih mau siang sama nih, this time, gua ambil celananya, dia bakal nge-break pake kaki, pake tangan yang gitu tuh, pake tangan yang sebelah sana, dia bakal berusaha nge-break, atau dia bakal berusaha nge-block, karena dia ga mau celananya keambil, oke, kalo kita hand fighting yang ini, yaudah bang, gua grip, gua grip tangannya, footworknya masih sama, ini kesini, yang ini, pindah kesini, yang ini pindah kesini, oke, gua dorong, sambil gua taruh elbow gua di bawah, so, oke, disini gua berdiri, so, it's very similar, tapi gua gak, instead of, ngambil kakinya, gua ngambil tangannya sekarang, karena dia ga mau kakinya keambil, so, again, from here, single leg X, boom, gua mau ambil kakinya, kita hand fighting nih, boom, yaudah, gua grip, ini kesini, ini kesini, pas gua dorong, ini gua juga bakal nge-base pake elbow gua, dia gak akan mungkin bisa nge-base, karena tangannya gua tarik, dari sini gua tetap ngelakuin hal sama technical stand up, siap nge-pass, oke, one, two, oke, agak jauhan sekarang bang, disini aja bang, oke, teknik berikutnya, tadi sebenernya udah ada beberapa yang gara-gara salah gerakan, tapi sebenernya, itu yang mau gua bahas, oke, oke, tadi kan gua ngambil tangan yang ini nih, nah ini ceritanya gua gak bisa ngambil tangan ini, gak bisa ngambil celananya, yang available, coba tangan yang ini, boom, yaudah gua ambil tangan yang ini, nah, untuk teknik yang berikutnya, ini, ini, ini tetap sama nih ya, sebenernya, ya ini cuma tinggal geser dikit, ya ini tetap sama kesini, oke, boom, set, oke, gua pengen generate power, supaya gua bisa ngebalikin dia, dengan cara ngeroll ke belakang, gua gak bisa ngelakuinnya disini, gak mungkin bisa, so, what I need to do is push him that way, oke, gua bisa dua cara nih, cara pertama, gua nge-scope, pantar gua gua scoop ke dalam, terus gua angkat dia, ya, pas dia di udara, tahan yang ini, gua puter, terus gua taruhin ke pinggang dia, oke, biar dia gak bisa nge-base, dari sini, kayak gitu, oke, back roll, tapi cara yang paling gede, itu kan gua masih pake power gua sendiri kan, sebenernya, kita harus pake reaksi dia, itu, karena jujitsu itu should be effortless, lu dapetin apa yang dikasih sama musuh lu, jadi kayak, misalnya contoh ini, gua ngambil celana, dia gak dapet, dia ngambil, dia ngambil, gua ambil, tahan yang ini, dia nge-break tahan yang ini, gua ambil tahan yang ini, oke, jadi, manfaatin apa yang dikasih sama musuh lu, dari sini tetap sama kaki ya, footworknya sama, bom, bom, gua dorong, dia pasti bakal dorong balik, pas dia dorong balik, gua pake momentumnya buat ngerol ke belakang, terus tahan ini, ingat, tahan yang ini harus lu puterin gini kayak ini, ke pinggangnya, oke, so, bom, pelan-pelan, dia dorong balik, go to top, oke, just do a back roll, yang lawannya ngasih reaksi dorong balik ya, oke, one, two, three